man qawma laylatal qadri imanan wahtisaban wufirullahumma taqadda mamintandihi siapa yang qawma ada yang mengartikan di antara ulama mengartikan siapa yang sholat malam di malam 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 layatul qadar sehingga ada ijtihad dari para ulama berarti kalau di malam 10 malam akhir kita harus betul-betul menambah ritme ibadah kita sholat kita termasuk ada lagi yang mengartikan man qawma laylatal qadri yang siapa yang qawma yang ibadah secara umum ya baca quran ya sodakohnya jadi ramadhan ini bulan yang kita tidak boleh sama dengan bulan-bulan lain dalam ibadah tidak boleh sama apalagi berkurang sama saja tidak boleh karena ramadhan bulan untuk setiap muslim berlomba makanya kata nabi kata nabi celaka orang yang ketemu ramadhan namun dalam keadaan tidak diampuni dosanya oleh Allah makanya kata para salaf kalau di ramadhan si fulan ini tidak diampuni oleh Allah lalu mau kapan lagi diampuni oleh Allah ini kalau ramadhan saja malas dia istighfar malas dia bertobat malas dia menambah ibadah bagaimana di dalam ramadhan yang setannya gede-gede ramadhan di belenggu setannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati